Terima kasih masih di Borgo bersama saya Bang Jek Nah informasi ini terakhir nih lho Sidang 4 orang terdakwa polisi Gadungan perkara penculikan dan pemerasan terhadap salah satu mahasiswa di Jambi kembali digelar 4 orang terdakwa dalam perkara tersebut mengaku sebagai anggota polisi Dengan merencanakan tindak kejahatan menipu calon pembeli Dan memeras orang tua korban dengan modus menjual sepeda motor Sidang 4 orang terdakwa polisi Gadungan perkara penculikan dan pemerasan terhadap salah satu mahasiswa di Jambi Kembali digelar pada Kamis 19 Mei 2022 di pengadilan negeri Jambi 4 orang terdakwa dalam perkara tersebut ialah Adi Wijaya, Satria Jaya Yudang, Ramadoni Antoni Ahmad, Dian Saputra dan satu orang tersangka lagi atas nama Muhammad Iqbal yang masih buron Dalam persidangan Jaksa menghadirkan 4 orang saksi yakni Algor Yanda dan Nindi Sefrinaldi sebagai korban, edu pihak rental mobil dan perangki pemilik motor yang akan dijual tersebut Dalam dakwaan penuntut umum dikatakan saat Nindi akan mengambil sepeda motor, terdakwa langsung memiting leher Nindi Namun Nindi berhasil memberontak dan melarikan diri, sedangkan Algor Yanda tidak berhasil kabur Para pelaku membagau Algor dan dibawa masuk mobil yang mengaku sebagai anggota kepolisian Dari keterangan Algor, pelaku mengancam akan memenjarakan Algor karena terlibat jual beli motor bodong Kemudian mengambil uang pembayaran sepeda motor sebesar 3,9 juta rupiah Tidak hanya sampai di situ, pelaku kemudian dengan menggunakan handphone Algor menghubungi orang tua Algor Menyampaikan kalau anaknya ditangkap karena membeli kendaraan bodong dengan mengaku sebagai polisi Mengatakan kalau bisa membantu membebaskan Algor asalkan orang tuanya membayar uang damai sebesar 40 juta rupiah Pelaku mencoba bernegosiasi soal harga, namun orang tua Algor meminta agar bisa bertemu dengan keluarganya dan menyelesaikan urusannya Gagal bernegosiasi, pelaku kesal lalu memukul Algor berulang kali Akibat kekerasan dari pelaku Algor menderita cedera di beberapa bagian tubuh Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1, 2 ke 1 dan 2 KUH pidana Iqbal, Jek TV, melaporkan